Eh saudara, siapa sangka tempat pemakaman umum yang terkesan angkar ternyata bisa menjadi tempat budidaya lebah madu dengan beragam tanaman buah. Seperti yang dilakukan pawang lebah di Tegal yang mengajak juru kunci makam beternak lebah madu. Tempat pemakaman umum Syekh Zahid Fatunon Urozi di Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, berbeda dengan pemakaman umum lainnya. Beragam tanaman buah sengaja ditanam untuk dijadikan lokasi budidaya lebah madu. Budidaya lebah madu di tengah pemakaman ini merupakan ide seorang pawang lebah di Tegal, Tejo Asmoro. Tejo mengajak juru kunci makam untuk menanam tanaman buah dan merawatnya agar tidak terkesan angkar. Tanaman buah juga merupakan tanaman yang disukai lebah untuk berkoloni, sehingga rasa madu akan menyerupai rasa buah di dekatnya. Juru kunci makam juga diajarkan cara membudidayakan lebah madu jenis apis cerana atau lebah lokal yang hidup di taman buah seperti kakao dan lebah kelanceng yang hidup di pohon bambu. Juru kunci makam mendapat pelatihan singkat dari instruktur peternak lebah yang tergabung dalam asosiasi perlembahan Indonesia atau api. Mulai dari cara memindahkan sarang lebah ke dalam kotak hingga cara memanen madu. Berbeda dengan lebah kelanceng yang tidak menyengat, lebah api secerna merupakan lebah yang menyengat dan bisa untuk terapi. Pawang lebah madu dari Tegal, Tejo Asmoro mengatakan, pelatihan budidaya lebah madu sengaja dilakukan bagi juru kunci di pemakaman ini. Karena habitat di lingkungan pemakaman banyak pepohonan yang sangat cocok untuk menunjang bagi proses pembudidayaan lebah madu. Ini lumayan bisa untuk memberi manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi guru kunci punya nilai sosial, hasilnya dibagian kepada masyarakat yang membutuhkan yang sakit biar tambah sehat. Bahkan pada hari ini, juru kunci juga membagikan jahe. Kami sebagai dari api, dari lebah-lebahan itu memberi tambahan madu biar bisa untuk penjagaan COVID juga. Juru kunci pemakaman Syekh Syahid Fanuno Rozi Suwardi mengaku senang dengan adanya pelatihan budidaya lebah madu. Karena selama ini mereka hanya menerima upah dari jasa pemakaman. Namun karena ada pihak yang peduli, makam pun bisa mendapatkan nilai tambah dari hasil panen madu. Ternyata masih mahluk, ada maslub Allah yang istilahnya berpeduli terhadap masyarakat maupun orang lain atau orang banyak. Yang di sini saya disuruh menjaga untuk melihara budidaya madu yang hasilnya tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam kandungan madu itu berbagai macam untuk kesehatan. Pelatihan budidaya lebah madu ini sangat tepat dilakukan pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Karena hasil madunya bisa untuk dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas. Sejumlah pesiarah juga disuguhkan minuman jahe madu usai pulang bersiarah untuk menambah imun. Lihir Dianto, Kompas TV, Tegal